Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengusulkan untuk menutup jalan Brigjen Katamso ketika waterfront sudah diresmikan dan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sintang. Alasannya, untuk keamanan dan kenyamanan para pengunjung yang bersantai di waterfront Sungai Durian. Saat ini, pengerjaan waterfront Sungai Durian tahap finishing. Masih ada tersisa waktu 4 minggu untuk penyelesaian pekerjaan. Pengerjaan waterfront ini sudah melalui 3 kali adendum karena lokasinya terendam banjir. Meski belum rampung dikerjakan, waterfront Sungai Durian sudah banyak menarik pengunjung. Warga sudah menjadikan lokasi tersebut untuk berwisata malam. Apalagi saat ini sudah banyak terpasang lampu lampion jelang perayaan Imlek. Kartius mengungkapkan, ada permintaan masyarakat agar dibangun turisme center di sana, supaya pengunjung luar Sintang bisa tahu tempat wisata yang ada di Kabupaten Sintang. penerangan masyarakat keputusan yang menerima. Pembelian sektor merah melihat bahwa tersebut baga keputusan. Pembelian sektor merah menang di rumah. Selamat datang di atas terap tanpa-tanpa sektor merah-tanpa sektor merah-tanpa. Pembelian selamnya sampai keunduan sektor merah-tanpa. Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik loncengnya